Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So whatsapp guys Sebalik lagi di channel udah tutorial Bagaimana puasa kalian hari ini Apakah lancar Semoga masih tetap bisa berpuasa Dengan keadaan apapun kalian Jadi semoga bisa menjalannya Sampai akhir Oke di video kali ini kita akan membuat Tutorial bagaimana membuat Tampilan wallpaper live ya Wallpaper bergerak di pc Atau komputer kalian Seperti apa Caranya Oke disini kalian Yang pertama ketikan aja Masuk ke google live live wallpaper Kita membutuhkan aplikasi ini Ini kalian bisa download di google chrome Yang pertama Yang paling atas ya ada dua cara Yang kedua dari microsoft store Seperti ini ya aplikasinya Live live wallpaper Oke cuy ini aplikasinya seperti ini Silahkan kalian download Bebas mau dari Microsoft Ataupun juga dari Google chrome langsung ya cuy Oke disini kita coba download dari microsoft Dan disini saya tidak bisa melakukannya ya Ada sesuatu yang hilang gitu ya Ada minta di update apa gitu ya Saya gak bisa melakukan lewat microsoft Kemudian saya coba lakukan yang atas ini ya Yang rog rogs dan mister Ini kita klik aja disini kita download dari google chrome cuy seperti ini Dan muncul belum seperti ini Kalian download aja langsung Yang bawah aja kalian klik installer ya teman-teman Oke dan kalau ininya Udah jalan seperti ini Udah setupnya kalian terinstall Apa terdownload kalian install aja aplikasinya Klik-klik kayak gini aja Lihat aja ya next 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 Dan ada garis hijau Tunggu aja sampai Geraknya Habis ya cuy Oke Oke udah kayak gini nih Nah kalau udah kayak gini Berarti Aplikasinya udah bisa dijalankan ya cuy Ini udah hampir betul Udah hampir Kita tunggu aja sebentar Apa namanya Nah finish Ini berarti udah terinstall di PC ataupun komputer kalian Aplikasinya Oke Kemudian Nah Next Dia muncul di pojok kanan Yang kadang lihat gambar merah-merah itu Yang muncul disitu Oke dan ini tampilannya ya cuy ya Tampilan aplikasinya seperti ini Dalamnya ini ada beberapa Bawaan juga nih Ini ada beberapa Ini aplikasinya muncul disini Soh hidden icon Nah disini ya cuy Ini ada beberapa Wallpaper yang bisa kalian pasang Ini bawaan dari Aplikasinya itu sendiri Teman-teman Oke Disini Silahkan kalian Caranya klik aja Langsung dua kali ya Klik wallpaper mana Yang akan kalian pakai Klik aja itu dua kali cuy ya Oke Misalnya ini kita klik aja dua kali ya Oke kita lihat sebentar Nah ini udah jadi kayak gini ya Wallpaper kalian udah bisa bergerak Seperti itu ya Jadi gampang sekali Simpel Simpel sekali Caranya klik dua kali ya Ini juga bisa kalian Tambahkan secara manual ya Teman-teman kalian Klik ke google lagi Ke chrome Myliflywallpaper.com Disini ya teman-teman Seperti ini Tempulannya banyak sekali Menu-menu wallpaper Ada Ada gaming Ada anime Ada apa aja ya Disitu ada Fantasi Kalian banyak Banyak disini Dan silahkan pilih aja Wallpaper yang kalian butuhkan Sesuai dengan Centel kalian Dengan gaya kalian cuy Kayak gini aja ya Nah Oke Ini banyak sekali Nah disini ada Ada banyak sekali Pilihannya Ketika jaringan jelek ya Ya gitulah Ini agak susah Oke Kalian Caranya klik aja Download kayak gini Langsung aja Nanti dia di pojok Sebelah Kiri itu Atasnya window itu Udah kelihatan Hasil Berjalan Downloadannya Itu berarti Udah berhasil lah cuy Simpel sekali Cara pembuatannya Tidak rumit Menurut saya ya Karena ini Tinggal klik-klik-klik aja Gak ada yang aneh-aneh Oke Disini jaringan saya Sorry agak Ngeleg Ngeleg Agak jelek ya Tiba-tiba hilang Tau-tau ada Tiba-tiba hilang Ya begitulah Namanya juga Tinggal di kampung Ya jaringannya Kadang ada Kadang gak Ya begitu Oke Sebentar Sorry teman-teman Ini Kita Sebentar Tunggu dulu ya Oke Mungkin Oke Kayak gini ya Cepul ya Saya buatnya Jadi kalian buat aja Folder di Fisi kalian Wolf Vapor Ini saya sudah Kumpulin beberapa Yang udah saya download Ya Loli tadi Jaringannya jelek Gak bisa kita Terusin Mungkin ini Ada Ada File yang sudah Saya download Ya Dan saya sudah Taruh di Wolf Vapor Kayak gini Di PC saya Saya dikelompokkan Disini Biar gampang nyarinya Oke Kalian klik aja Itu ya Wallpapernya Lalu kalian open ya Nah dia Otomatis Nah kayak gini ya Processing Dan Kayak menuju Langsung ke Aplikasi Leple Kaliannya Cuk ya Kayak gitu Kalian oke aja Create preview Ya kayak gitu ya Nah Tampilannya Langsung Nah kayak gini ya Nah ini Sudah ada Ada ya Ada masuk Caranya kayak gitu Kalian download Filenya Filenya Kalian Simpan di Wolf Vapor Lalu Kalian Ekstraknya Kesini Ke level V Sini Teman Teman Oke Mungkin kita Coba kali ya Sorry Sorry Ini tetap Gak bisa Cuy Ini Belum Terdownload Ini Gak bisa Saya Sorry Saya Nunggu ini Cuman Gak bisa Download Cuman Caranya Kurang lebih Seperti itu Cuy Semoga Kalian Paham Download Filenya Filenya Masuk Lampau Kalian Kelompokkan Ke Wolf Vapor Nanti Dari situ Kalian baru Masukin Ke Level Kalian Oke Mungkin Itu aja Tutorial kali ini Semoga Bermanfaat Dan terima kasih Sudah menonton Videonya Semoga Harinya Menyenangkan Semoga Posannya Lancar Bagi Yang Menjalankan Dan Semoga Yang Lening Yang Terpecut Sampai See you Again Next Video Thank you Bye